Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menguntungkan kita, jujur membuat kita hebat, untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih jujur. Terima kasih, sekian puisi dari saya. Terima kasih Kak Gipro. Wah, hebat banget ya Kak. Kak Jenyer jadi suka nih sama suaranya. Iya, terima kasih ya Kak. Luar biasa puisinya teman-teman ya. Jujur, tentang kejujuran ya Kak Gisela ya. Iya, nah jadi berkaitan dengan puisi Kak Gisela tadi, di segmen tiga ini Kak Tami akan lanjut lagi ceritanya. Oke? Oke. Tangan ke atas, ke samping teman-teman yang adik-adik di rumah. Ke depan, dilipat yang manis. Wah, kayak anak tekan ya. Oke, oke. Tepuk satu, tepuk dua. Nah, adik-adik Kak Tami akan lanjut lagi ceritanya ya. Nah, oh iya Edo pengen sekali meminjam buku punya Eko. Karena si Edo penasaran. Wah, kenapa ya Eko suka sekali membaca buku. Gimana ya, kau harus janji Edo, buku ini punya milikku satu-satunya. Jangan sampai hilang ya. Iya, aku janji ini pasti akan ku jaga. Ya sudah deh, dengan berat hati teman-teman, Eko memberikan buku ini kepada Edo. Nah, aku akan membacanya dulu ya. Bukunya tentang apa ini? Oh, buku dongeng. Wah, ayolah kalau begitu Eko kita main bola dulu. Di bawahnya buku ini, buku kesayangan Eko tadi oleh Edo dan juga bola. Ari, Eko, Edo dan teman-temannya sudah berkumpul di lapangan. Sudah siap belum? Sudah siap belum teman-teman kita bermain bola? Sudah. Wah, ternyata bermain bola berapa sih Kak Junior? Berapa ya? Berapa sih Kak Anton? Sebelas ya? Oh, bola besar. Oh, bola besar. Gitu ya. Oke deh. Oh ya. Nah, mereka pun bermain sebelas-sebelas. Jadi siap ya. Bermain lah. Ternyata teman-teman. Hah, iya, 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 iya. Tiba-tiba masuk-masuk di bawahnya. Satu, dua, tiga, tiga, gol. Gol! Oh gol ternyata Edo senang sekali. Begitu juga skornya menjadi 3-0 adik-adik. Sementara Eko sedang istirahat dulu. Teman-teman semuanya sedang istirahat. Tapi tiba-tiba ada satu temannya tadi yang bernama Ari. Bukunya tadi ini tergeletak begitu saja di rumput. Kira-kira itu ada buku kata Ari. Itu buku apa ya? Aku ingin melihatnya deh. Buku ini ternyata Edo diletakkan begitu saja teman-teman. Edo tidak tahu kalau ini buku kesayangan. Maksudnya belum menjaga buku kesayangannya siapa tadi namanya temannya? Eko. Eko. Kata Ari. Aduh, wah bagus juga ini bukunya. Aku pinjam dulu ah. Ternyata Ari tidak bilang sama Eko. Dia hanya mengambil saja buku ini. Dia ambil buku ini. Dia sumputkan di belakang bajunya. Teman-teman aku tidak mau main lagi ya. Aku mau sakit perut nih. Aduh, aduh kata Ari. Tapi buku ini. Mungkin ditaruh di bawah saja sayangku. Tapi buku ini dia bawa. Ketika itu Ari duduk di bawah pohon sedang membaca-baca. Wah ini buku siapa ya? Bagus sekali. Ada ceritanya. Oh persahabatan pupu Uma dan Tera. Dibacanya lagi, dibacanya lagi, dibacanya lagi. Dan tiba di lembar terakhir buku ini ternyata sobek teman-teman. Aduh, aduh bagaimana ini? Bukunya robek. Aduh, bagaimana ini ya? Aku tidak tahu pula buku siapa ini. Aduh, aduh punya siapa ya? Tidak ada namanya. Kemudian saat itu Edo pun mencari ketika sudah bermain teman-teman. Dari bermain apa ini? Bolanya. Hah, kemana bukuku? Aduh, aduh bukuku kemana ya? Aduh, gawat ini. Bisa-bisa Eko marah. Aduh, kemana ya teman-teman? Teman-teman, ada yang melihat bukuku enggak? Aku tidak tahu ya kak. Teman-teman, ada yang melihat bukuku enggak? Aduh, kemana buku itu? Itu buku kesayangan Eko. Aduh, bagaimana ya? Wah, Edo pun mencari-cari teman-teman. Sore itu dia sengaja telat pulangnya karena dia harus mencari buku tadi. Kak Risa, lihat buku Eko tidak? Aduh, Kak Gisela, lihat enggak? Aduh, kemana ya? Aduh, terakhir deh. Hei Kak Gisel, kamu lihat buku aku tidak? Aduh, tidak tahu. Aduh, gawat ini. Nah, Eko pun mulai bertanya besok dua hari kemudian karena janjinya tadi sudah dua hari kemudian. Tapi, Edo tetap saja mencari di mana ya buku itu. Sementara itu Ari bingung teman-teman. Aduh, buku siapa ini? Buku siapa ini ya? Aduh, robek bagaimana ini ya? Kak Tami, Kak Tami. Iya, kenapa? Tentu dulu ya ceritanya. Ada yang mau lewat nih. Boleh? Jangan kemana-mana. Tetap di Anak Jeriahura.